Intro Banyak orang yang gak tau bahwasannya koin juga merilis alumini saya yakin anak medan pun gak terlalu banyak yang tau bahwasannya koin merilis album kedua mereka bertuajung Emas ya ini album koin yang kedua dan ini album yang diproduksi secara lokal ya jadi ini album mereka di tahun berapa nih sekitar tahun 2000an lah jadi koin ini memang band band ini lah pop rock di personilnya itu ada ada Naldi pada gitar kemudian Adi pada bass kemudian Herman pada vokal ya Indra di drum dan ada lagi satu lagi pemain keyboardnya nanti aku lupa namanya nah ini kaset mereka yang diproduksi secara lokal di Medan ya produksinya sama seperti main paper mint ya produksinya tempatnya sama dan sound yang dihadirkan juga hampir mirip-mirip lah seperti itu jadi setelah album ini tidak lagi terdengar ya kabar koin seperti apa mungkin kawan-kawan di Medan kawan-kawan di kota Medan tau tentang band koin ini silah komen di bawah juga ya oke kita lanjut cerita kita nah kita akan review juga albumnya koin ini jadi setelah album yang 98 itu ada video kliknya dan aku suka lagu-lagu dari album yang pertama itu dulu sempat punya tapi hilang tak kemana ya jadi kayak gular kepala 2 sambut cintaku itu enaklah didengar untuk pengantar tidur menurut aku sih lagu-lagunya oke kita review aja untuk albumnya koin bertajuk emas ya sejak 6 November 1997 jadi mereka ini berdiri di 1997 mengeluarkan album kalo gak salah aku di 1998 atau 1999 gitu untuk album kedua ini yang emas diproduksi secara lokal kawan-kawan ya di lokal itu di Medan jadi di Medan tahun itu ada juga beberapa studio yang mulai menerima untuk inilah proses rekaman ada di Han Studio kemudian ada di MMA Record untuk covernya kayak gini sama bening kasetnya lebih bening lagi ini masih nampak baru ya jarang diputar ya aku paling ada 2 atau 3 kali putar untuk kasetnya ya dari Mr. X sama seperti kasetnya Paper Mint yang sudah kita ulas di waktu-waktu yang lalu kawan-kawan singgal cari aja ulasan yang Paper Mint sama persis kemudian covernya cover mereka itu berwarna kuning aslinya kuning terang sebenarnya cuma karena udah terlalu lama jadi buram ini kuning seperti ini gambar bulat seperti koin dengan bacaan emas ya bacaan koinnya juga ada nampak timbul gitu untuk cover depannya tampilannya terus ini ya ini dia ada tahunnya nih di bulan 10 tahun 2000 jadi sudah 23 tahun ya dengan harga 15 ribu waktu itu dijual produksinya itu di MMA record dan distribusinya itu Mr. Egg sama persis seperti yang punya paper mint juga untuk lagu-lagunya itu di sisi A nya itu ada kisah untuk ko no anarchy jangan buang waktu sisi mati dan terhempas untuk sisi B nya ada janji kampus biru melati bulan dan terbuai oke kita tengok lagi ke sampingnya sampingnya itu langsung ucapan terima kasih dari personil ini personilnya koin ada Adi Adi itu sebagai bass ya kemudian Indra Indra itu sebagai drum Gunawan itu sebagai keyboard ya lupa si Gunawan keyboard kemudian Herman vokal kemudian si Naldi gitar oh iya denger kabar bahwasannya si Naldi gitarisnya koin ini juga karena dia juga sudah meninggal ya kita turut berduka juga dan Al-Fatihah buat Naldi semoga tenang di sana juga terima kasih sudah mewarnai dunia musik Indonesia juga kita ucapkan ini foto mereka foto 23 tahun lalu ya dari album mereka dapet sponsor juga dari Gita Sukma Bahana Radio lah itu disini additional playernya juga ada nih Koko ini saya yakin si Koko ini drumnya Peppermint drummernya Peppermint terus si Gattop juga ini juga dari Peppermint juga nih timnya Peppermint ya sebagai backing vocal kemudian disini juga orang ini sudah pakai minilab untuk midi jadi sudah ada inilah sistem digital gitu lah untuk proses rekamannya ya karena sudah di tahun 2000an mereka buat album sayangnya ini aja bacaannya kurang-kurang jelas tuh namanya kan ya untuk kertas agak bagus mesian pernah jarang digunakan ya jarang dibuka ya kertasnya masih bagus masih licin ini pakai kertas yang tidak terlalu tebal dan masih kertas licin ini lah kayak majalah gitu kemudian kita tengok ini ini dari koin itu warna grey atau warna abu-abu ya orangnya juga ada ucapan terima kasih juga untuk umsu ya kawan-kawan di Padang kemudian ada juga Bonsita FM ya semua nih Rodesa kawan-kawan radio nih kayaknya semuanya disebut ini jadi cukup banyak disini yang mereka sebutkan untuk radio amper rata-rata ini mereka sebutkan untuk yang di Medan nah ini liriknya seperti ini dengan font yang berbeda-beda ya tiap lagu fontnya berbeda-beda mereka buat pajaknya juga masih ada tertempel nih di 1999 pajaknya jadi ini salah satu bandnya anak Medan lah ya bandnya orang Medan kita bilang jadi itu dia salah satu band yang ya dibilang gak terkenal oke gak terkenal tapi ya kalau tidak mereka sudah berkarya gitu terus kadang-kadang kan ada juga yang nyeletukkan brother selalu bahas yang ben-ben gak terkenal ya memang kita selalu kayak gitu kolektor gak semuanya harus cari yang terkenal tapi yang langka juga kita cari aku suka cari yang orang lain gak nikmati yang macam gini orang lain mungkin gak beli kita beli gitu oke itu dia seperti biasa kita dengarkan dulu jangan kau semua jangan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati